Setelah dilarang hadir di pernikahan sang ayah dengan Saskia Kotik, beginilah perlakuan terbaru email kepada Akhila sang putri. Saskia Kotik dan si Rajudin Mamut Sabang akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri pada 22 April lalu. Acara pernikahan mereka beberapa waktu lalu itu hanya dihadiri oleh kerabat dan keluarga dekat saja. Tak hanya itu, si Rajudin juga mengundang anaknya dari email putri Cahyati yakni Akhila. Namun saat itu email tak memperbolehkan sakana hadir di pernikahan ayahnya. Bukan tanpa alasan. Alasannya adalah email khawatir anaknya tertulat virus corona ketika harus keluar rumah dan menghadiri pernikahan sang ayah. Namun email menyatakan bahwa Akhila sangat dewasa sekali menanggapi kabar pernikahan sang ayah. Bahkan jawaban yang diberikan Akhila saat sang ayah meminta izin menikah sangat diluar dugaan. Yakni yang penting papa bahagia. Email sangat kagum dengan kepribadian sang anak. Ia juga tak membatasi hubungan antara sang anak dengan si Rajudin. Email pun mengakui masih berkomunikasi dengan keluarga mantan suaminya hingga sekarang. Sementara itu, menilik akun media sosial email sendiri. Kini dirinya lebih banyak menghabiskan waktu dengan sang putri. Dalam video berikut Akhila diajak melakukan perawatan oleh email. Tak cuma itu, sebagai ibu yang baik, ia tak lupa menanamkan nilai-nilai agama kepada Akhila. Terbukti sebelum tidur pun Akhila diajak membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Di usianya yang kini menginjak 8 tahun Rupanya Gila pun sudah belajar berpuasa Namun bagaimanakah dengan lebaran Benarkah Akilah bakal diajak sang ayah Untuk berkunjung ke kediaman Saskia Gotik di Jikarang Mengingat sang ayah mengaku telah ribu berat dengan sang putri Wah kita tunggu saja ya pemisah kabar selanjutnya Dan untuk update terbaru Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys Jangan lupa subscribe